Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 28 Februari 2023 Ataupun sekalian, ini merupakan hari terakhir di bulan Februari 2023 Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya Subscribe dan subscribe, klik tombol lonceng dan di-share Yang sekiranya memerlukan analisa harian di XAUUSD pada hari ini Sebelum saya mulai, dislemper dulu ya seperti biasa Semua video analisa yang diberikan oleh Mandana itu adalah bersifat edukasi Dan disini kami tidak memaksakan untuk teman-teman untuk ikut ke dalam apa yang seperti sudah dilakukan di dalam video Karena sekali lagi, segala aktivitas trading itu kembali ke teman-teman sendiri Karena itu merupakan akun trading teman-teman Dan setiap orang memiliki hak dan pendapatnya pribadi tentang bagaimana menganalisa suatu market Karena disini kita hanya belajar bersama bagaimana menganalisa suatu market Oke, dan kemarin Untuk analisa kemarin Untuk analisa kemarin Yang ingin nge-buy itu sebenarnya sudah floating profit bahkan sudah Floating profit bahkan sudah Sudah ambil take profit sekitaran ini ya Karena kalau dilihat ini kan Ada area Apa namanya area supply disini ya Jadi pas banget dia kena area supply kemudian dia turun dan pas juga dimana supply ini merupakan area Resistant Support become resistant ya Yang sebelumnya support kemudian menjadi resistant Di angka 18.20 Ya kan Ini pada saat dia kena ke 18.20 Harga kemudian drop ya Yang cukup lumayan lah ya bisa dibilang Terus untuk pada hari ini Kita secara berita Ada berita mengenai Ya Consumer Confident Lalu ada Richmond Manufacturing Index Ya itu sih gak terlalu ya sebenarnya Ya sampai subuh juga gak ada Berarti nanti Kita cuma ada berita mengenai USD Cuma nanti malam jam 11 ya Cuma sampai di jam 11 malam Yang dimana kemungkinan itu Pergerakannya tidak akan terlalu banyak ya Karena berita disini walaupun Merah Ya tapi disini Secara data sih mengalami kenaikan ya Dari Consumer Confident Ini dari 107 menjadi 108 Kemudian untuk manufacturing index Enrichment ini Darinya sebenarnya minus 11 menjadi minus 5 Sama-sama mengalami kenaikan sih sebenarnya ya Dan kalau dilihat Ya untuk di XAUUSD ya Untuk di XAUUSD Jika dia bisa bergerak turun Untuk lebih lanjut ya Jika dia bergerak turun lebih lanjut Kemungkinan harga daripada XAUUSD itu bisa aja Bisa aja dia Secara retracement bisa aja sampai di 50% Fibonacci Atau gak di 38,2 disini ya Seperti itu Tapi jika pun dia bisa bergerak Lebih bawah lagi ya Maka kemungkinan dia bisa naik sampai ke 18,56 Dan untuk dari segi trendline Untuk saat ini ya Saya rasa trendline yang sekarang bisa dipakai Itu bisa yang ini ya Nah jadi saya rasa bisa pakai trendline yang ini Jadi selama harga itu tidak beri trendline Saya rasa harga akan masih bergerak cukup bergerak ke bawah ya Saya rasa seperti itu Jadi ketika dia masih dalam Di bawah garis trendline disini Ya seperti inilah kira-kira ya Jadi ketika dia masih di bawah garis trendline Saya rasa pergerakan daripada XAUUSD Akan masih bisa bergerak ke bawah Ya mungkin lebih tepatnya seperti ini ya Jadi untuk sekarang Untuk area trendline itu Teman-teman saya pakai Seperti ini Dan kemungkinan disini membentuk yang namanya Falling wedge Ya Disini kemungkinan ada falling wedge disini Di H4 Yang dimana kita tarik paling atas disini Dan untuk yang di bawah bagiannya Yang adalah yang di bagian sini Untuk yang paling bawah ya Jadi ketika nanti misalnya dia bisa break falling wedge Berarti otomatis dia akan nge-break 1823 area supply terdekat ya Jadi otomatis ketika dia nanti bisa break falling wedge Dia harus nge-break ini dulu Ya 1823 Ketika dia nge-break itu Kemungkinan dia akan bisa bergerak naik Sampai ke 1840 Bahkan bisa naik lebih tinggi Sampai ke area supply selanjutnya Yang ada di 1850 Tapi karena kita cuma ada berita satu Nanti malam ya Cuma ada satu berita nanti malam Tentang consumer confident Ya kayaknya sih gak akan terlalu banyak ada signifikan pergerakannya ya Tambah sebenarnya area 1820 pun belum bisa di-break ya Kalau area 1820 kan kalau kita lihat menjadi area support menjadi resistant 1820 Jadi semenjak harga kena 1820 harga kemudian turun Yang ingin open posisi kalau saya rasa sih sudah telat ya untuk nge-buy sebenarnya kemarin Sudah bisa nge-buy sebenarnya kemarin Untuk yang sekarang nge-sell Agak worry ya kenapa Sekali lagi harga ini Memang masih berada di bawah garis trendline Tetapi worrynya adalah disini seperti ada falling wedge Jadi biasanya Ketika terjadi falling wedge di dalam suatu penurunan seperti ini Ini kan harganya sedang turun ya kan Harga turun 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 Tapi jika terjadi indikasi yang namanya falling wedge di dalam suatu trend turun Itu menandakan adanya trend reversal Ya dari yang sebelumnya turun menjadi naik Biasanya seperti itu Tapi tidak untuk kemungkinan seperti yang sudah saya katakan juga di euro USD Euro USD saya katakan ada kemungkinan terjadi reversal karena ada falling wedge ya kan Tapi ternyata untuk di euro USD yang ada malah Harga itu bergerak lebih turun lagi Seperti itu Jadi tidak menandakan kemungkinan Falling wedge ini tidak jadi ya Yang ada malah itu harga bisa bergerak lanjut turun ke bawah Seperti itu Kalau saran saya sih lebih baik Menunggu area 1823 ini di break Ketika 1823 ini di break maka otomatis harga akan mengejar 1840 Nah jadi ketika 1823 di break Dan jika ada konfirmasi ketika nge-break 1823 yang bersiap-siap untuk sampai ke 1840 Nah disana baru teman-teman bisa sekiranya ambil posisi untuk ambil posisi baik Tapi sekali lagi disini saya tidak memaksakan ataupun untuk menyuruh teman-teman untuk open posisi ya Jadi kalau saya pribadi saya sih nanti untuk open 1823 ya 1823 ini di break Lalu sekiranya bisa bergerak naik sampai ke 1840 Tapi jika teman-teman merasa apa yang saya berikan di setiap videonya itu Tidak sesuai dengan apa yang teman-teman analisakan sendiri Yaudah gak apa-apa Sekali lagi Sepertinya saya sampaikan di awal Setiap orang itu mempunyai pendapatnya masing-masing dalam menganalisa suatu market Jika teman-teman berpendapat bahwa ingin sell di area 1823 Ya it's okay gak apa-apa Ataupun sekalian nge-sell di area 1840 Ya well it's okay juga gak apa-apa Karena area itu merupakan area supply Yang dimana kita biasanya kita bisa nge-sell di area supply Dan kita bisa nge-buy ketika ada di area demand Seperti itu Tapi kalau saya pribadi Kenapa tidak akan nge-sell di 1823 Karena alasannya adalah Trend line disini kemungkinan akan di break Yang dimana otomatis itu berarti Akan Ketika trend line ini di break Maka otomatis falling wedge itu jadi Ketika falling wedge itu jadi Maka saya lebih prefer untuk ambil posisi buy Ketika dia nge-break di 1823 sampai di 1840 Jadi yang kemarin ambil posisi buy Seperti yang saya bilang kemarin Itu sebenarnya sudah running profit Bahkan bisa pindah stop lossnya ke BEP Jadi yang nge-buy di 1808 Atau nggak di 1810 Bisa stop lossnya dipindahkan ke TT entry Bagi yang ambil buy kemarin sebenarnya Tapi yang telat ambil buy ya sudah gak apa-apa Tahan dulu untuk hari ini Untuk ampun posisi buy Yang nge-sell di area ini Harap berhati-hati juga deh ya Seperti itu Oke jadi teman-teman Sekian aja untuk analisa EXO USD pada hari ini Kita akan menunggu pergerakan market nanti malam Supaya lebih jelas apakah Dia akan nge-break trend line Ataupun falling wedge itu atau tidak Jadi sekian aja untuk analisa EXO USD pada hari ini Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe Seperti biasa Dan sampai jumpa di analisa harian EXO USD besok Bye-bye